Tahukah kalian, Mike de Meglio, pembalap asal Perancis, memulai debut balapan di Grand Prix pada tahun 2003 di kelas 125cc. Dan pada tahun 2008 berhasil meraih gelar juara dunianya dengan 4 kemenangan dan total 9 podium. Setelah itu, pada tahun 2009 naik ke kelas 250cc. Satu tahun kemudian, kelas 250cc berubah menjadi Moto2. Dan balapan di Moto2 sampai tahun 2013. Walaupun posisinya di kelas main akhir tidak begitu bagus, tapi Meglio mendapatkan kesempatan naik ke kelas tertinggi, kelas MotoGP pada tahun 2014 dan balapan hingga tahun 2015 dengan motor Ducati. Tahun 2016, balapan di FIM Endurance World Championship. Dan beberapa kali tampil di World Superstock. Pada tahun 2019 kembali ke Grand Prix, tapi di MotoE. Berhasil meraih podium. Statistiknya selama balapan di Grand Prix, Meglio sudah 201 kali start, 5 kali juara 1, 3 kali pole position, 4 kali faster slap, dan 13 kali berada di podium. Jangan lupa subscribe.